Pemirsa kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Jember hingga saat ini masih terus terpelihara dan terjalin kebersamaan tanpa memandang sedikitpun perbedaan. Kebenekaan terlihat begitu hangat saat Komandan Kodim 0824 bersama Kapolres Jember bertemu dengan tokoh lintas agama di kantor forum kerukunan umat beragama. Kunjungan Dandim 0824 Jember dan Kapolres Jember di kantor forum kerukunan umat beragama disambut hangat oleh para tokoh lintas agama. Silaturahmi ini untuk meningkatkan sinergitas dan kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Jember yang saat ini terpelihara dan terjaga dengan baik. Dalam kesempatan ini Ketua FKUB Jember juga menyampaikan potensi konflik yang ada di Kabupaten Jember. Menanggapi hal ini Komandan Kodim dan Kapolres Jember akan berupaya semaksimal mungkin agar potensi konflik yang ada tidak sampai terjadi konflik. Alhamdulillah kita kedatangan Pak Kapolres yang baru dan Pak Dandim. Ini merupakan bentuk silaturahmi antara beliau berdua dengan pengurus FKUB. Kami juga sudah sampaikan tentang potensi konflik yang ada di Jember. Dan insya Allah beliau akan senantiasa berupaya semaksimal mungkin agar potensi konflik itu tidak menjadi konflik yang ada di Jember. Ini silaturahmi yang pertama yang lengkap begini biasanya hanya 1-2 pengurus saja yang bersilaturahmi dengan beliau tapi sekarang hampir seluruh pengurus yang bisa bersilaturahmi dengan beliau. Dengan giat ini diharapkan bisa menularkan kepada masyarakat Jember seluruhnya untuk bersama-sama menjaga kerugunan umat beragama serta menjaga ketenteraman masyarakat Jember yang selama ini hidup harmonis. Dari Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan.